Ratusan santri pondok pesantren Darul Ulum Panglima Kobar di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat yang akan kembali menuntut ilmu di pondok pesantren setelah menjalani masa libur semester diwajibkan mengikuti uji usap antigen. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, Sabtu dan Minggu untuk memastikan para santri yang akan mondok bebas COVID-19. Setelah diperiksa, semua santri sebanyak 354 orang yang berasal dari berbagai daerah seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Lamandau dan Sukamara negatif COVID-19. Memang memasukkan santrinya setelah menjalani libur di semester gasal kemarin. Namun mengingat kondisi dan situasi terkait pandemi dengan adanya virus Omikron ini, kami melakukan satu kewaspadaan dengan menjalankan proses atau mensyaratkan adanya rapid test antigen bagi para santri yang masuk. Dengan harapan kami bahwa setelah melalui proses screening kesehatan serta rapid test antigen ini, semoga para santri tidak ada yang terpapar, sehingga ketika nanti melakukan proses pembelajaran di pesantren, khususnya untuk pelaksanaan pembelajaran semester genap, ini tidak ada masalah. Untuk meminimalkan penyebaran COVID-19, pengurus pondok pesantren memperketat aturan kunjungan dan membatasi interaksi santri dengan pihak luar. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Ririn Binti melaporkan.